Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, kali ini saya ingin diskusi tentang Biosafety and Occupational Health and Safety atau biasa dikenal sebagai OHS. Mungkin ini sedikit beririsan dengan materi K3 yang sudah kalian terima sebelumnya. Biosafety itu adalah merujuk pada keselamatan biologis di mana ketika kita berbicara tentang Biosafety maka kita mengutamakan proteksi terhadap operator atau pekerja baik dokter, tenaga kesehatan, laboran atau misalnya orang-orang atau peneliti yang bekerja di dalam laboratorium atau di dalam lingkungan hewan seperti penjaga kandang atau pembersih kandang atau penjaga hewan. Proteksi terhadap apa? proteksi terhadap bahaya biologis atau patogen yang sedang ditangani. Nah, sementara berbeda dengan Biosafety Biosecurity itu adalah keamanan biologis di mana keamanan biologis ini fokusnya adalah mengutamakan proteksi terhadap patogen yang ditangani agar tidak keluar dari wilayah atau berpotensi untuk disalahgunakan. Jadi, bagaimana patogen tersebut tidak keluar dari laboratorium atau dari fasilitas hewan sehingga bisa menjadi sumber penularan di luar fasilitas hewan atau lab. Istilah Occupational Health and Safety atau OHS ini adalah istilah yang dipakai untuk program dalam rangka mencegah cedera atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari, mengendalikan, atau mengeliminasi hazard atau bahaya dari tempat kita bekerja. Penitik beratannya adalah pada pencegahan. Namun, program-program juga perlu disusun sedemikian hingga mencakup aspek deteksi atau diagnosa dini dan pengobatan bila saja diperlukan. Bagaimana strategi pengendalian dan pencegahan bahaya? Tahapan pertama jelas kita harus faham dulu atau kita harus identifikasi dulu apa saja hazard atau bahaya yang dapat ditimbulkan di tempat kita bekerja. Apakah laboratorium atau fasilitas hewan atau rumah sakit. Kemudian setelah kita mampu mengidentifikasi hazard apa saja yang mungkin bisa muncul baru akan kita tetapkan resiko-resiko yang berkaitan dengan hazard yang kita sebut sebagai risk assessment. Kita melakukan risk assessment. Hazard biologis, apa saja hazard fisik, hazard chemistry, itu apa saja penetapan resiko-resikonya. Kita identifikasi dengan jelas hazardnya, kemudian kita tetapkan risk assessmentnya. Baru kemudian ditetapkan bagaimana manajemen atau upaya pengaturan, pencegahan, dan pengendalian dari resiko. Jadi tahapannya seperti itu. Ada tahap identifikasi, lalu melakukan assessment, lalu penerapan sistem manajemen untuk pengendalian resiko. Nah, yang pertama, saya akan bahas tentang identifikasi hazard. Sudah mungkin Anda ketahui atau sering sekali Anda mendengar melalui media massa atau misalnya melalui kuliah di K3, bahwa hazard adalah sumber risiko, baik berupa zat ataupun tindakan yang dapat menimbulkan bahaya. Setiap orang yang bekerja di fasilitas hewan, karena kita konteksnya adalah materi bioetik hewan, maka orang-orang yang terlibat di dalam fasilitas hewan. Apakah dokter hewan, para medis hewan, laboran hewan, yang bekerja, peneliti yang menggunakan hewan sebagai objek risetnya, atau mahasiswa yang menggunakan objek praktikum, menggunakan hewan, itu juga merupakan bagian dari orang-orang yang bekerja dengan hewan, ini harus mampu mengidentifikasi hazard apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya terkait dengan pemanfaatan hewan. Secara umum, hazard dapat dikategorikan sebagai bahaya fisik, kimia, dan biologis, di mana hazard-hazard tersebut dapat terpapar bisa melalui direct contact, melalui kulit, sentuhan, atau kontak membran mukosa, misalnya melalui aerosol, udara, atau melalui pernafasan, atau masuk melalui saluran pencernaan, melalui oral atau auditoria. Kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah membahas tentang fisikal hazard. Berbicara tentang hazard fisik, maka tidak lepas dari ergonomic issue. bagaimana tata letak, lokasi, luas area, tempat kita bekerja, itu sangat penting sekali di dalam mencegah hazard fisik. Bagaimana posisi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu ruang ke ruang lain, itu juga harus diperhatikan. Jadi strain posture, sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya cedera pada saat kita mengangkat barang untuk memindahkan dari bawah ke atas, dari satu meja ke meja lain, atau dari satu ruang ke ruang lain. Oleh karena itu, dibantu kita misalnya dengan penggunaan heavy lift. Heavy lift itu juga bisa berbahaya. Misalnya, pada saat kita membawa barang, terlalu berlebihan. Kemudian juga roda dari heavy lift itu tidak terlalu berfungsi dengan maksimum, sehingga bisa terjadi macet dan akhirnya bisa menyebabkan tergelincir. Itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian, apalagi yang disebabkan oleh hazard fisik, repetitive emotion. Jadi pergerakan itu-itu saja. Ada saatnya kita bekerja, misalnya selama beberapa jam, melakukan aktivitas itu saja. Itu juga bisa mengakibatkan hazard fisik. Berupa apa? Berupa misalnya kekejangan pada otot-otot yang sedang kita gunakan. Kita berdiri, misalnya menyuntik ratusan ekor mencit, atau kita sedang mengambil darah, maka pergerakan yang terus-menerus, itu juga bisa mengakibatkan gangguan fisik dari pekerja. Kemudian slip trips atau falls. Lantai yang licin, lantai yang tidak mengakomodasi pergerakan dengan baik, itu juga bisa mengakibatkan cederah. Jadi bagaimana desain dari lantai kandang atau lantai dari laboratorium itu tidak terlalu licin. Dan kita harus juga disertai dengan fasilitas sepatu atau sendal yang tidak licin, sehingga memungkinkan kita tidak mudah terjatuh pada saat bergerak di dalam ruangan atau laboratorium. Kemudian noise atau heat atau panas, jadi kebisingan atau panas di dalam kandang atau di dalam ruang pencucian misalnya, itu juga merupakan hazard fisik, di mana suara dan panas itu bisa menimbulkan gangguan, baik bagi pekerja, atau bahkan terhadap hewan penelitian itu sendiri. Kemudian bites, gigitan, gigitan bersumber dari apa? Dari hewan yang kita tangani, itu juga bisa berbahaya, bisa menimbulkan infeksi. Dan harus didesain sedemikian hingga kita tidak terkena gigitan dari hewan yang kita tangani. Risiko bekerja dengan hewan risat. Itu jelas pasti ada. Tidak ada pekerjaan yang tidak memiliki risiko. Baik pekerja sebagai dokter, sebagai peneliti, sebagai laboran, atau mahasiswa misalnya, Anda pasti akan memiliki risiko. Nah, bagaimana kita meminimalis dan mengenali, ya tentunya sebelum kita melakukan upaya-upaya pencegahan, tentu kita harus mampu dulu mengidentifikasi apa saja bahaya yang bisa ditimbulkan dari kegiatan hari-hari bekerja dengan hewan. Risiko pada gambar di samping kita bisa lihat. Ini juga merupakan suatu desain ergonomis yang kurang baik dan dapat menimbulkan hazard. Analisis yang pertama, letak rak. Di sini ada seorang peneliti ingin mengambil rak pada bagian paling atas. Di sini jelas secara ergonomis kurang baik, di mana pertama, rak berada di atas dari mata sehingga pada saat pengamatan harian itu tidak teramati dengan sangat baik. Itu pertama. Yang kedua, posisi rak kita lihat dia berada di ujung atas dari tangan peneliti sehingga sangat memungkinkan terjadinya slip atau menyebabkan jatuh baik pada peneliti itu sendiri ataupun pada hewan. Ini resikonya sangat tinggi. Apalagi kalau pada hewan tersebut misalnya ditreatment dengan agen-agen yang menular atau patogen. Ini sangat tidak disarankan. Sebisa mungkin rak kandang hewan didesain setinggi atau sejajar dengan mata dari peneliti sehingga kita bisa mengamati tanpa harus menggapai dengan susah payah menggapai untuk melihat atau mengamati hewan yang ada di dalam rak tersebut. Kemudian pada saat kita memindahkan kadang kita memindahkan rak dari satu tempat ke tempat lainnya pada saat pengamatan kita sangat mobilitas memindahkan rak yang penuh berisi dengan hewan ini juga harus dipertimbangkan. Kita bisa lihat pada gambar gambar di sebelah ini ini terlihat bahwa begitu besarnya rak yang membawa kandang-kandang hewan penuh dan dia tidak bisa melihat di depannya bahwa ada meja atau ada apapun di depannya dan itu bisa menyebabkan bahaya. Jadi sebisa mungkin kapasitas barang yang dipindahkan tidak lebih besar sehingga kita masih bisa melihat apa yang ada di depan dari barang yang sedang kita pindahkan. Ini sangat bahaya sekali. Walaupun dia menggunakan rak yang menggunakan roda tetapi dia tidak bisa melihat ada apa di depannya jadi tidak boleh lebih besar daripada pandangan mata. Resiko yang berpotensi yang dapat muncul dari personel atau staff yang bekerja dengan atau di fasilitas hewan itu ada banyak. Yang pertama alergi. Kita bekerja dengan hewan hewan memiliki bulu. Beberapa bulu pada hewan itu bisa menimbulkan reaksi hypersensitifitas. Kemudian gigitan dan cakaran. Pada hewan-hewan biasanya pada saat dia merasa terancam pada saat riset kita pasti melakukan treatment apakah dicekok disuntik atau dibius atau apapun. Respon pertahanan diri hewan adalah dengan cara menggigit atau mencakar. Ini harus diwaspadai. Kemudian paparan benda tajam dari apa? Dari alat-alat yang kita gunakan pada saat treatment dengan hewan atau bekerja dengan hewan. Ini juga diwaspadai apalagi benda tajam itu katakan jarum sutik yang kita gunakan misalnya untuk menyuntikkan agen infeksius. Nah itu pada saat tertusuk ke kita tidak menutup kemungkinan agen-agen infeksius itu akan menular masuk melalui luka yang pada tubuh kita. Kemudian agen-agen zoonotik Nah ini agen-agen atau patogen zoonotik dari hewan ke manusia. Hati-hati sekali kita sangat memungkinkan bisa terpapar agen zoonotik dari hewan yang sedang kita gunakan dalam riset. Kemudian paparan bahan kimia Kita harus paham beberapa bahan kimia sangat iritan baik terhadap mukosa atau terhadap kulit Nah ini harus diidentifikasi dulu mana bahan-bahan kimia yang menyebabkan iritasi atau bahkan dengan pH yang sangat rendah bisa menyebabkan luka pada kulit atau baju kita. Jadi harus diwaspadai. Kemudian cedera fisik Penanganan hewan dengan tidak baik atau tidak tepat itu dapat mengakibatkan cedera fisik. Personal Protective Equipment atau APD beberapa waktu lalu pada saat awal COVID rame di rumah sakit dan di beberapa fasilitas kesehatan itu tentang minimnya alat pelindung diri. Ya benar bahwa APD merupakan salah satu dari metode yang ditetapkan manajemen risiko dan ini merupakan hal yang paling mendasar pada saat kita bekerja dengan lingkungan yang mudah sekali kita terkena zat baik fisik biologi ataupun kimia ya jadi APD itu tidak selalu harus ada di rumah sakit ya di fasilitas laboratorium ya di institusi di kandang untuk agen-agen yang atau wilayah kerjanya mengandung aspek yang sangat berbahaya misalnya menggunakan zat yang sangat toksik itu juga kita wajib menggunakan APD ya baju dari rumah tidak boleh digunakan untuk masuk ke dalam fasilitas hewan apalagi fasilitas hewannya yang level ABSL 3 dan 4 ya harus diganti dengan baju khusus APD itu adalah kurang lebihnya terdiri dari baju laboratorium yang panjang atau baju kandang yang panjang ya kalau bisa bersifat sekali pakai ya disposable kemudian masker atau respirator ya minimal masker N95 kemudian penutup kepala kacamata penutup wajah ya gloss kemudian sepatu boot ini bisa kita lihat pada gambar berikut paling kiri ya ini adalah gambar pakaian pada saat kita datang ke fasilitas hewan atau laboratorium ya pada saat dari rumah Anda berangkat masuk ke dalam lab kita masih menggunakan pakaian seperti ini lalu pada saat kita masuk ke dalam lab ya ruangan lab umum nah ini kita gunakan sudah seperti ini pada saat kita mau masuk ke dalam lab yang dimana di dalamnya terdapat agen infeksius yang sangat menular ya misalnya kita sedang penelitian tentang flu burung gitu ya atau misalnya covid-19 SARS-CoV-19 dimana penularan dari agen itu melalui aerosol nah ini pada saat kita masuk ke dalam fasilitas lab yang diduga dipenuhi dengan agen-agen infeksius yang sangat menular sekali maka kita harus menggunakan APD nah ini adalah gambaran dari APD dimana ada jas panjang ya kemudian disertai dengan respirat apa kotopi ya dan ini disertai dengan tudungnya ya kemudian kalau bisa dipakai masker kalau misalnya tidak pakai tudung berarti ada masker kemudian ada kacamata kemudian ditutup lagi pakai penutup wajah ya kemudian kaki kita juga harus menggunakan boots khusus ya anti-slip yang dapat memungkinkan kita bergerak dengan leluasa tapi tetap aman ya nah ini adalah contoh dari penggunaan APD kemudian bahaya fisik apa saja yang memungkinkan terjadi di laboratorium atau fasilitas hewan ya penggunaan jarum scuple blade ya atau pisau bedah dan benda-benda tajam lainnya kemudian gigitan dan cakaran atau kita juga bisa jatuh atau terpleset bahan-bahan yang mudah terbakar ya kemudian radiasi kecelakaan pada saat kita mengangkat benda-benda berat yang relatif lebih berat dari satu tempat atau tempat lain atau benda yang ukurannya besar sekali nah ini juga harus diwaspadai karena bisa menimbulkan bahaya fisik kemudian kecelakaan yang berhubungan dengan penggunaan otoclaf ya atau pada saat kita menggunakan air panas memindahkan air panas dari satu tempat ke tempat lain nah ini juga harus hati-hati heat stress ya dan kebisingan lalu apa upaya kita untuk menghindari bahaya fisik tentu saja kualifikasi personel yang bekerja dengan hewan itu adalah pertama personel harus memahami apa saja tingkah laku hewan penelitian yang digunakan bagaimana perilakunya bagaimana agresifitasnya sehingga pada saat hewan menunjukkan gejala akan menimbulkan hazard fisik pada personel maka dia dapat menghindari resiko bahaya ya personel juga harus mengetahui bagaimana cara kerja dari peralatan dan perlengkapan yang digunakan di dalam fasilitas hewan jangan sampai dia tidak tahu bagaimana menyuntik dia tidak tahu bagaimana memindahkan mengambil darah dan yang lain-lain nah ini kemudian ada beberapa benda tajam yang bisa menjadi sarana hazard fisik nah ini harus dibuang pada tempat khusus ada sharp container adalah container yang ditujukan untuk benda-benda tajam kemudian juga dipisahkan mana bagian yang infeksius dan mana yang sampah atau alat-alat yang non-infeksius jangan bercampur aduk menjadi satu dan yang tidak boleh lupa adalah harus diberi mark harus diberi tanda diberi label jadi jangan sampai kita lupa wah ini yang mana sama-sama merah gitu ya tabungnya sama-sama merah tadi yang infeksius yang mana kalau bisa kalau misalnya bisa biasanya pada fasilitas hewan yang bagus atau pada fasilitas lab yang bagus dibedakan dari warna untuk warna merah maka itu adalah alat atau bahan yang bisa menimbulkan hazard level 1 misalnya kemudian yang berwarna orange itu untuk hazard atau alat-alat yang bisa menimbulkan hazard level 2 untuk hazard hazard yang level 3 atau sedikit sekali menimbulkan hazard mungkin bisa diberi tempat yang berwarna kuning untuk yang tidak berbahaya bisa ditarus pada tempat-tempat yang berwarna hijau jadi warna juga memudahkan kita untuk mengidentifikasi itu bisa dipakai selain label nanti tetap tapi walaupun sudah berbeda warna label tetap harus diberikan nah kemudian bagaimana penanganan benda tajam benda tajam yang tidak infeksius tetap harus ditempatkan pada kontainer dengan label sharp karena tajam walaupun tanpa lambang biohazard nah biasanya kita bisa lihat bahwa dia pada saat mau mengangkat kantung ini kantungnya kantung plastik dimana di dalamnya terdapat jarum kita lihat bahwa akibat tekanan proses pemindahan jarumnya keluar nah bagaimana kalau dia mengangkat tangan lalu tertusuk dan jarum itu adalah jarum sebelumnya untuk mengambil darah dari tikus yang misalnya terkena hepatitis nah ini kan akan lebih berbahaya ini contoh beberapa alat kontainer yang shaper untuk menumpulkan atau memotong jarum sehingga menjadi lebih aman dan sisanya ini nanti bisa dibuang dikumpulkan di tempat khusus lagi kontainer harus dibuat tidak mudah sobek sedemikian hingga tidak mudah robek atau tidak mudah terbuka kemudian juga harus ada formulir bagaimana jika terjadi kecelakaan kerja apa runutan peristiwa sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengobati atau menangani kecelakaan kerja yang terjadi jadi formulir atau form dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain kalau bisa selalu ada jadi bisa dirunut jika terjadi gangguan atau masalah bahaya kimia yang kedua adalah bahaya kimia bahaya kimia seperti misalnya deterjen atau desinfektan itu adalah zat-zat yang biasa atau lazim digunakan di dalam laboratorium atau fasilitas hewan beberapa bahan kimia seperti formaldehyde para formaldehyde alkohol etanol fenol itu adalah hal-hal lazim dan harus diberi label nah yang berbahaya contohnya adalah bahan yang terbuat dari gas halotan isofluran ini adalah gas yang bisa menimbulkan anestesi pengaruhnya pada fakultas kedokteran atau kedokteran hewan ini biasa digunakan sebagai anestetikum gas NO dan CO2 ini bisa menimbulkan gangguan sistem karena masuk melalui pernafasan dan bisa mengganggu osmoregulasi dan homeostatis di dalam darah contoh dari kontrol paparan agen-agen inhalasi misalnya persona dilarang menggunakan jadi memang harus sepengetahuan harus diawasi dengan misalnya penanggung jawab laboratorium atau dokter hewan atau dokter alat anestesi inhalasi apabila tidak mengetahui cara penggunaan maka tidak boleh kemudian diperlukan juga fume hood supaya gasnya tidak keluar menyebar di ruangan kemudian juga personel harus terhindar dari inhalasi jangan terkena mata gunakan baju APD dengan baik tutup semua area kulit kemudian peralatan harus dibersihkan segera setelah digunakan jangan sampai ada sisa-sisa yang menempel pada meja jadi harus benar-benar harus dibersihkan dengan baik kontrol dari paparan bahaya kimia pertama setiap personel yang masuk ke dalam lab atau fasilitas hewan itu wajib membaca dan mengikuti petunjuk sesuai dengan material safety data sheet yang disediakan jadi kita memang harus membuat form yang sudah saya sampaikan kemudian area yang melibatkan penyimpanan dan penggunaan bahan kimia harus disertai dengan tanda peringatan bahaya supaya kita tahu kita sedang memegang botol yang berisi larutan berbahaya sehingga kehatian bisa dilakukan kemudian bisa gunakan gloss atau tadi APD dan ikuti prinsip K3 bagaimana dengan bahaya biologi bahaya biologi hewan liar hewan tangkap atau hewan lab itu merupakan salah satu faktor dapat menjadi salah satu faktor penularan dari penyakit zoonosis itu adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia patogen yang pada manusia biasanya tidak menampakkan gejala jika pada hewan jadi di hewan tidak sakit tetapi kalau pada manusia pada saat dia masuk ke dalam tubuh manusia baru akan muncul gejala sakit nah ini harus diwaspadai artinya kita harus paham patogen zoonotik apa saja pada hewan lab yang sedang kita tangani contohnya pada primata rabies kemudian hantavirus TBC kita bekerja dengan kerah itu sangat sensitif sekali kemudian juga toksoplasma atau jamur dermatomycosis atau misalnya kita bekerja pada ruminansia bahaya terkena infeksi cacing melalui fesis karena pada saat kerja dengan ruminansia biasanya fesisnya sangat banyak sekali pada saat kita memindahkan fesis atau sudah membersihkan kandang tidak menutup kemungkinan kita akan terkena infeksi cacing lebih dari 200 spesies bakteri ada pada mulut hewan dan manusia sehingga waspadai gigitan dan cakaran baiknya hewan-hewan yang kita gunakan di dalam laboratorium apalagi kalau intensitasnya cukup tinggi seperti misalnya penelitian dengan keras selama beberapa bulan maka lakukan vaksinasi dulu vaksinasi beberapa penyakit potensial pada kera atau misalnya kita gunakan hewan anjing itu juga kita harus vaksinasi terlebih dahulu supaya mengamankan diri kita dari paparan bahaya zoonosis kemudian juga pengecekan rutin oleh dokter hewan jika kita menggunakan hewan sebagai objek dari penelitian dan juga paparan bahaya biologi dengan cara apa pertama kita harus paham tingkah laku hewan hewan yang sakit berbeda sekali perilakunya dengan hewan yang sehat jadi kita harus paham kemudian tingkah laku hewan yang merasa kesakitan biasanya irritabilitas akibat treatment yang kita terapkan pada tubuhnya itu akan menimbulkan reaksi agresi kita harus paham bagaimana cara handling dan restrain pada saat hewan tersebut melakukan agresi kemudian tidak usah bekerja secara tergesa-gesa terburu-buru memang tidak baik kemudian kita juga mampu memahami penanganan kecelakaan kerja bila tergigit atau tercakar maka di fasilitas lab atau di fasilitas hewan harus ada obat penanganan kecelakaan pertama jadi obat-obat P3K itu harus tersedia nah ini kemudian ada alergen beberapa alergen bisa berawal dari hewan laboratorium yang sedang kita tangani disini ada tikus mencit marmut ada kucing anjing ada primata beberapa jenis alergen juga sudah diidentifikasi dan sumbernya berasal dari urin ketombe saliva rambut kelenjar keringat jadi bisa saja kita tidak tergigit tetapi dari urin ataupun dari ketombenya kita bisa terkena alergen atau reaksi hipersensitifitas disini dalam tabel ditulis resikonya pada tikus mencit itu sangat tinggi sekali bila kita terpapar urin padahal pada saat kita handle tikus atau mencit biasanya hewan tersebut mengeluarkan urin di urin ini banyak sekali zat alergen yang bisa merangsang reaksi hipersensitifitas pada peneliti meminimalkan resiko alergi selalu berhati-hati dalam transportasi alergen ke tempat berpotensi terjadinya paparan terhadap manusia atau peralatan nah ini juga harus hati-hati peralatan yang kita gunakan di dalam penelitian itu pada saat dia terkena urin atau terkena fesis maka harus segera dicuci dan dibersihkan dan disemprot dengan alkohol kemudian tidak melakukan resirkulasi udara jadi udaranya muter digunakan lagi digunakan lagi kemudian optimalkan ventilasi untuk mengeluarkan supaya lingkungan yang sirkulasi udaranya tidak baik itu bisa meningkatkan resiko alergi dijaga bagaimana kelembapan ruang udara itu sekitar antara 40 sampai 60 persen jangan kurang dari itu penggunaan masker bedah terbukti tidak terlalu efektif memang yang terbaik adalah menggunakan minimal masker N95 apabila kita menggunakan menggunakan hewan sebagai objek penelitian alangkah baiknya lagi kita menggunakan respirator oleh karena itu karena kita menggunakan alat respirator bekerja dengan hewan harus secepat mungkin seefisien mungkin tapi tidak dalam konteks buru-buru jadi kerjanya harus sistematis cekatan dan harus bersih serta rapih semuanya kontrol dari paparan bahaya biologi yaitu physical containment yang jelas merupakan barrier primer jadi kita hati-hati pada saat berhubungan atau bersentuhan dengan kandang hewan yang merupakan enclosure primer karena hewan buang air kecil urinasi dan defekasi di kandang kemudian juga saliva dia menggigit kandang itu juga bisa terkontaminasi kandang statik misalnya untuk roden jadi itu juga merupakan bagian dari kontrol supaya tidak ada cemaran dari satu kandang ke kandang yang lain barir sekundernya yaitu kita tetapkan batas sekunder berupa ruangan farm atau apapun yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kandang harus dipertimbangkan misalnya sistem keamanan akses ke ruangan atau fasilitas kalau bisa one way one in one out jadi anda mulai dari pintu masuk ruang administrasi kemudian ruang persiapan masuk ke dalam fasilitas hewan sampai dengan anda keluar itu tidak dalam satu pintu jadi ada banyak pintu sehingga tidak memungkinkan arus dua arah arus bolak balik kemudian sirkulasi udara juga demikian ada alur buangan udara keluar langsung kemudian alur kerja desain dan material bangunan ini juga harus dipertimbangkan misalnya bagaimana membuat pada kandang hewan atau fasilitas hewan antara tembok dengan lantai itu tidak siku kenapa tidak boleh demikian pada saat kita mencuci atau membersihkan kandang mengguyur dengan air yang mengandung zat misalnya desinfektan supaya tidak mengalami genangan di ujung ujung dari lantai kita harus membuat misalnya sudut 40 derajat atau 30 derajat kemiringan sehingga air tidak menggenang dan mudah sekali kita keluarkan kemudian metode sanitasi dan desinfeksi juga harus dipertimbangkan dan diprogram dengan rutin sehingga sanitasi dan hijen dari kandang itu terjaga dengan sangat baik baik saya rasa cukup sekian paparan saya tentang occupational health service semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih